Sebelum acara webinar dimulai, kami mengingatkan kembali bahwa acara ini juga dapat disaksikan secara langsung melalui Instagram Stories YKPI, fjpapi underscore pitaping, dan seluruh materi webinar nantinya akan dipublikasikan di semua platform media sosial YKPI, seperti website, YouTube, Facebook, Instagram, dan electronic newsletter survive. Demi kelancaran acara, tim teknis webinar akan melakukan mute kepada seluruh mikrofon peserta dan akan membukanya kembali sesuai keperluan. Akan diberikan waktu kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan langsung ke narasumber melalui resen atau ketik teks di chatbox Zoom dan IG Stories YKPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat sahabat YKPI, selamat datang di Indonesia dan selamat datang di Indonesia dengan tema Yang went kalah berhasil kemudian Radio Pistimewap weekend Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sejahtera, salam sejahtera. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang memahapengasih dan penyayang Karena hanya dengan rahmatnya saja kita dapat hadir bersama-sama di webinar ini dalam keadaan sehat dan bersemangat Baiklah sahabat YKPI, mengawali acara ini mari bersama-sama kita menyaksikan pemutaran video profile YKPI Kepada tim operator kami persilahkan Jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa Menurut jenis kelamin jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan Sesuai data dari Globoken 2018 di Indonesia kasus baru kanker payudara juga merupakan jenis kanker tertinggi Yaitu sebesar 30,9 persen atau sebesar 58.256 dari total 188.231 kasus baru kanker di Indonesia Ironisnya pasien pada umumnya datang memeriksakan diri ke dokter hampir 70 persen sudah dalam stadium lanjut Padahal bila kanker payudara ditemukan pada stadium awal tingkat harapan hidup akan lebih tinggi Meski kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling banyak diderita perempuan Nyatanya pria tidak luput dari penyakit ini Walaupun perbandingannya memang sangat kecil daripada kanker payudara pada perempuan Tetapi kanker payudara pada pria umumnya lebih ganas Dengan latar belakang itulah Yayasan Kanker Payudara Indonesia YKPI berdiri sejak tahun 2003 Dengan nama Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta YKPJ YKPJ sejak tahun 2014 berganti nama menjadi YKPI Adalah suatu yayasan nirlaba yang didirikan oleh penyintas kanker payudara Dokter bedah onkologi dan relawan peduli kanker payudara Dengan visi misi Indonesia Bebas Kanker Payudara Stadium Lanjut tahun 2030 Berdirinya YKPI diprakarsai oleh Linda Agung Kumula Tati AM Hendro Priyono Andi Endriartono Sutarto Lima Melati Tumbuhan Dan Almarhum Dr. Sucipto Spesialis Bedah Onkologi Pada bulan September 2014 YKPI telah diterima sebagai anggota penuh dari Reach to Recovery International RRI Dan sejak bulan November 2016 YKPI diterima sebagai anggota dari Union of International Cancer Control UICC Dalam rangka merealisasikan visinya YKPI memiliki lima program Yaitu Unit Mobil Mamografi YKPI Sesuai dengan misi YKPI Untuk menekan angka terjadian kanker payudara stadium lanjut Maka sejak tahun 2005 YKPI mengelola Unit Mobil Mamografi pertama dan satu-satunya di Indonesia Dengan sistem analog Untuk melakukan pemeriksaan bagi kelompok perempuan prasejahtera Di daerah Jakarta dan sekitarnya Sejak tahun 2015 YKPI mengoperasionalkan Unit Mobil Mamografi Dengan sistem digital Data UNM tahun 2015 Sampai dengan Juni 2020 Jumlah peserta yang diperiksa 14.635 orang Jumlah dengan hasil curiga tumor jinak 2.241 orang Atau 15,3 persen Jumlah dengan hasil curiga tumor ganas 248 orang Atau 1,7 persen Sosialisasi deteksi dini kanker payudara Sebagai upaya pencegahan deteksi dini kanker payudara stadium lanjut di Indonesia YKPI bekerjasama dengan komunitas perempuan di daerah Sekolah tingkat SMA Perguruan tinggi Media cetak Elektronik Dan melakukan sosialisasi deteksi dini kanker payudara Hingga ke prosok tanah air TOT Sadari Training of Trainer Periksa Payudara Sendiri Melalui TOT Sadari YKPI ingin menjangkau banyak orang terlatih Bagaimana cara melakukan deteksi dini kanker payudara Yang dapat dilakukan sendiri di rumah Yaitu Sadari Periksa Payudara Sendiri Program yang baru dimulai tahun 2019 Telah menghasilkan 510 trainers Dimana para trainers atau pelatih tersebut Saat ini telah meneruskan informasi tentang pentingnya sadari Ke berbagai kelompok masyarakat Pelatihan Pendamping Pasien Kanker Payudara Sejak tahun 2015 YKPI 5 tahun berturut-turut Menyelenggarakan pelatihan pendamping pasien kanker payudara Bersertifikat Internasional Tuf Rheinland Para pendamping ini diberikan pengetahuan dasar tentang kanker payudara Cara berkomunikasi dengan pasien kanker payudara Dan juga aspek skolitis Rumah Singgah Demi meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi misi YKPI Sejak tahun 2017 YKPI menolah rumah singgah YKPI Bagi pasien rawat jalan peserta BPJS kelas 3 Dengan kapasitas yang bisa menampung sebanyak 28 tempat tidur untuk penghuni Rumah Singgah YKPI beralamati Jalan Anggrek Nyali Murni nomor A38 Slipi Jakarta Barat 11410 Keberadaan rumah singgah YKPI sangat membantu pasien kanker payudara Menjalani terapi medis Seperti kemoterapi dan radiasi yang tidak terputus Mobil kemoterapi dan terapi sistemik Dalam rangka bulan kanker sedunia pada bulan Februari 2020 YKPI menghibahkan satu unit mobil kemoterapi dan terapi sistemik pertama di Indonesia Kepada rumah sakit kanker darmais Untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi YKPI membentuk tiga pilar Satu, pilar pita Pink Survivor dan Warriors Dua, pilar pendukung YKPI Tiga, pilar relawan pendamping pasien kanker payudara di rumah sakit kanker darmais Anda bisa menjadi bagian untuk mensukseskan semua program-program YKPI Sangatkan dana Anda ke rekening-rekening berikut ini Mari dukung YKPI mencapai visinya Menuju Indonesia bebes kanker payudara stadium lanjut di tahun 2030 Yayasan kanker payudara Indonesia Saling jaga, saling peduli Baik, terima kasih Pak Anton Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan ketua YKPI Yang sekaligus akan membuka secara resmi webinar ini Terima kasih Dr. Santi Kultom yang saya sayangi Yang terhormat pembina YKPI yang bisa hadir pada pertemuan hari ini Dr. Supiantoro selaku pembina dan juga narasumber kita pada hari ini Seluruh ibu-ibu sahabat YKPI beserta webinar pada hari ini Pertama-tama saya juga ingin menyampaikan selamat pagi Atau juga selamat siang Bagi teman-teman di wilayah tengah dan wilayah timur Kemudian selamat pagi untuk teman-teman di wilayah barat Tentu kita tetap memanjarkan puji dan syukur kepada Tuhan yang maha kuasa Karena atas rahmat dan lindungannya Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kemauan Untuk bisa berkumpul Mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh YKPI Yang merupakan seri ke-10 Perlu kami sampaikan seperti tadi sudah dijelaskan oleh ibu moderator Kegiatan webinar ini kita mulai di awal bulan Juni Sampai dengan akhir Agustus 2020 Total ada 10 webinar Kami bersyukur bahwa program-program YKPI tahun 2020 Setelah dimodifikasi Karena adanya pandemi COVID-19 Bisa dilaksanakan dan mendapat respons yang cukup baik Bahkan kabar gembiranya Dengan memanfaatkan teknologi melalui jaringan internet yang tersedia Maka peserta webinar menjangkau sahabat-sahabat YKPI Dari berbagai penjuru tanah air Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Dan yang semakin kami syukuri Bahwa ada beberapa peserta perwakilan Dari kerutaan-kerutaan besar Republik Indonesia di luar negeri Kita negara ASEAN Yang tetap hadir pada semua webinar kami Harapan kami semoga apa yang kita lakukan bersama Sejak bulan Juni sampai dengan Agustus Dapat bermanfaat untuk kita semua Dalam rangka partisipasi YKPI Menekan angka kejadian kanker payudara Stadium lanjut di Indonesia Dan partisipasi YKPI Dalam rangka membangun masyarakat yang sehat Lahir dan batin Utamanya di era pandemi COVID-19 Sahabat-sahabat YKPI yang saya cintai Setelah memasuki 6 bulan Dari mulai bulan Maret sampai dengan sekarang Masuk kita bulan September insya Allah Minggu depan Pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia dan di dunia Dimana di awal kita semua jujur merasa gagap Dan juga merasa shock Bahkan sampai dengan hari ini Semakin muncul rasa khawatir Bagaimana penyebarannya Bagaimana prediksi kedepannya Terkait COVID-19 dan hal-hal lain Adaptasi kebiasaan baru mulai digunakan Untuk dilaksanakan oleh semua orang Dengan mematuhi protokol kesehatan Walaupun ini dirasa belum merata Informasi yang kita dapat masih simpang siur Ada yang akurat Tetapi banyak pula yang hoax Dengan pertimbangan tersebut Maka pengurus YKPI berpendapat Ada baiknya sebagai penutup serial webinar YKPI Bulan Juni sampai dengan Agustus 2020 Yang merupakan seri ke-10 Kita mendapatkan informasi tentang pandemi COVID-19 tersebut Dengan tema Bagaimana perjalanan COVID-19 dalam tubuh kita Materi ini akan disampaikan oleh Dr. Supriantoro Spesialis paru Mars Yang saat ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita Beliau juga adalah Anggota Dewan Pembina Yayasan Kantor Pahayudara Indonesia Kalau nanti disampaikan biodata beliau Pengalaman beliau yang segudang Adalah suatu rahmat bagi kita Peserta webinar YKPI hari ini Bahwa beliau berkenan Meluangkan waktunya yang begitu padat Untuk berbagi kepada para peserta Terima kasih Dr. Pri Dan seloga apa yang disampaikan nanti Ada manfaatnya untuk kami semua Para peserta yang tersayang Selanjutnya izinkan saya menyapa Sahabat YKPI yang telah hadir pada seri Ke-10 webinar ini Tercatat di sini 999 peserta Tadi sempat seribu peserta Belum termasuk yang nonton secara streaming Bersama-sama Alhamdulillah Di sini ada yang datang Mendaftar sebagai individu Ada juga yang komunitas penyintas Kanker payudara Atau aktivis Yang bergerak di bidang Menekan kejadian Angka kanker payudara Serta juga banyak organisasi perempuan Apakah itu dari Dama Wanita Persatuan Yang berada di luar negeri Begitu pula dengan teman-teman Dari sahabat-sahabat dari Persid Kartika Candre Kirana Pengurus Pusat Kemudian ini semua berasal dari Provinsi Nandu Aceh Darussalam Sampai dengan Papua dan Papua Barat Hampir semua provinsi terwakili di sini Jadi terima kasih sekali Terutama juga kami sampaikan kepada Dharma Wanita Persatuan KBR Laos Dharma Wanita Persatuan KBR Myanmar Dharma Wanita Persatuan KBR Oman IKKT di Pakistan KBR Pakistan atau Islamabad Dan juga dari KBR di Singapura Terima kasih juga secara khusus Kepada Persid Kartika Candre Kirana Pengurus Pusat Yang telah menginfokan kegiatan ini Kepada jajaran pengurus di bawahnya Terima kasih semuanya Dan semoga ada manfaatnya Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan Sebagai pengantar pelaksanaan webinar pada hari ini Namun sebelumnya izinkanlah kami Mewakili YKPI Menyampaikan penghargaan dan terima kasih Kepada PP Paragon Technology and Innovation Atau warga Yang telah mendukung webinar YKPI Sejak awal sampai dengan hari ini Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Webinar seri 10 YKPI dengan tema Bagaimana perjalanan COVID-19 dalam tubuh kita Sesuara resmi saya nyatakan dimulai Terima kasih Wabilai Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Linda Tak kenal Mari kita mengenal di dekat dengan Dr. Supriyantoro Melalui itu Dr. Supriyantoro lahir di Baru ulang tahunnya dokter Lulus dokter Di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Pada tahun 1979 Menyelesaikan pendidikan spesialis paru Dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Kemudian menyelesaikan program studi Kajian Administrasi Rumah Sakit Juga dari Universitas Indonesia Dan menyelesaikan program doktoral Di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Pada tahun 2014 Riwayat Pemenugasan Memulai pengabdian kedokterannya Sebagai prajurit perwira karir Di Kopassus Angkatan Darat Pada tahun 1980 Melalui tahun yang panjang Di TNI Angkatan Darat Hingga ditarik ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bagai Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktur Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dan terakhir menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pada tahun 2014 Saat ini Dr. Supriyantoro Masih tetap aktif di berbagai bidang Antara lain Antara lain sebagai anggota Dewan Penyantun Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Dosen Pasca Sarjana Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit Di Universitas Indonesia Dan Universitas Esa Unggul Dan tentunya sebagai Pembina Yayasan Kanker Pali Dara Indonesia Yang kita cintai ini Kini tibalah saatnya Kita bersama-sama mengikuti Presentasi Dr. Supriyantoro Kepada Dr. Supriyantoro Kami persilahkan Terima kasih Ibu Santi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Semangat pagi Karena ada yang siang Ada yang pagi Salam sejahtera Homo swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Yang kita cintai bersama Ibu kita yang luar biasa Ibu Linda Agung Gumelar Selamat pagi Ibu Luar biasa ini sampai mentok nih Jumlah pesertanya seribu Mungkin di live streaming Lebih banyak lagi Juga terima kasih Ibu Santi Sebagai moderator Yang sudah mengantar acara Juga selamat pagi Kepada seluruh Dewan Pembina Yang tidak bisa saya sebut Satu-satu juga Kepada seluruh peserta Yang saya jadi minder nih Karena Tria sendiri dengan Pak Anton Peserta kayaknya Belum ada prianya Juga Kepada seluruh pendukung acara Luar biasa Dan Saya malu menjadi Dewan Pembina Karena tidak pernah berbuat apa-apa Baik Bapak sekalian Sesuai amanah yang saya terima Saya akan mencoba Kita sharing saja Ngobrol bersama-sama Tentang apa dan bagaimana Yang ada di sekitar saat ini Virus Corona Namanya keren Kayak nama mobil Tapi Ansamanya juga mengerikan Yang ini Sudah mulai muncul Dari akhir Di penghujung tahun 2019 Slide pertama Ya Gue sekalian Ini sekedar flashback Bahwa ini Baru muncul Betul-betul pada awal tahun ini Ini merupakan Cobaan kita di tahun 2020 Dan di Indonesia Baru muncul 2 Maret Kita ingat waktu itu Kita heboh dengan Ada 2 ibu-ibu Di Depok Yang pertama kali terdeteksi Walaupun sebenarnya Tidak yakin bahwa Beliau yang pertama Tapi yang terdeteksi pertama Yang kemudian lanjut Menyebar sampai sekarang Luar biasa Walaupun kita negara Yang dengan geografi Dijarak oleh Berjarak dengan Samudera dan lautan Tetapi ternyata Sang Corona ini Mampu menembus Seluruh provinsi Bahkan hampir Seluruh kabupaten kota Yang mencapai hampir 4.494 Sekian Kalau tidak saya salah Lanjut Bu Santi Waktu saya berapa menit Biar menyesuaikan 30 menit 30 ya Oke Sampai sampai 10-50 Ya ini Sekilas saja Mengenal bahwa Kalau kita berbicara Corona Sebetulnya sudah ada Tahun 60-an Hanya memang Ini Corona berbagai Tifat nih Kalau kita anggap mobil Mobilnya Corona Dengan berbagai tifat Dari 60-an Yang edisi sekarang Edisi tahun 2020 ini Sangat berbeda Walaupun sebetulnya Tingkat keganasannya Dibanding yang sebelumnya Yang MERS dan lain Lebih rendah Tetapi Yang dulu kita tidak terlalu heboh Karena dulu hanya Penularan melalui binatang Kita ingat unggas di bumi hanguskan Dibakar dan lain-lain Tapi kita tidak terlalu was-was Tidak meluas Yang ini Yang modifikasi terbaru ini Corona terbaru Ini ternyata luar biasa Cara menyebarannya Jadi dia sudah pandai Makin pandai Tidak kalah dengan manusia Manusia era digital Makin pandai Ternyata virus pun mungkin Di alamnya sana Ada Pengembangan sistem digital juga Sehingga Menyebarnya antar manusia Dan senemikian mudah Penyebaran itu Lanjut Jadi Berbagai Yang lalu memang Lewat binatang Tapi sekarang Antara manusia Binatang yang Menyebabkan penyebaran pertama Pun kita sebenarnya Tidak tahu Walaupun diduga itu Seolah-olah Lanjut Saya harus agak cepat Ibu-Ibu Selalian kita mengenal Di dalam penyakit itu Ada yang namanya Inkubasi Inkubasi itu adalah Masa dimana Masuknya kuman Di tubuh kita Sampai kemudian Menimbulkan gejala Menimbulkan penyakit Itu inkubasi Jadi pada waktu saya kontak hari ini Misalnya Maka Setelah 2-14 hari itu Akan muncul Penyakit tergantung Kumanya Dan tergantung Diatan tubuh kita Rata-rata Untuk COVID ini Antara 5-6 Hari ke 5-6 Yang terbanyak Tapi ada juga Yang baru muncul belakangan Ada juga cepat sekali Sangat tergantung Kepada virusnya Dan kepada Diatan tubuh Lanjut Nah ini sebagai gambaran Memang grafiknya agak rumit Tetapi mari kita lihat Sekilas Ini ada hari 0 Sampai hari ke-21 Yang merah ini Menunjukkan Kumanya Jadi Kalau kita Berbicara pemeriksaan Yang kita kenal Swap test PCR Itu bisa sudah ketahuan Dari hari-hari awal Hari kedua itu Sudah bisa ketahuan Karena dia mendeteksi kuman Mendeteksi yang merah itu Itulah PCR Sehingga dia dianggap Akurat dan cepat Cuma biayanya mahal sekali Rata-rata di Jakarta saja Mencapai antara Satu setengah Sampai dua juta lebih Nah kemudian Setelah itu ada sih Suatu reaksi Yang kuning ini Adalah menunjukkan Ada benda asing nih Yang masuk ke dalam tubuh Jadi tubuh kita Mau warning Eh ada ansaman Ada musuh masuk Itulah pada hari Ketiga empat Sampai ke hari ke-10 Nah yang sering kita lakukan Adalah kita melakukan Repit test Itu yang warna biru tua Dan biru muda Itu adalah repit test Sehingga memang dia Baru positif Kalau setelah mencapai Di atas hari ke-8 Hari ke-10 biasanya Itu baru positif Itu bisa M yang positif Bisa G nya yang positif Sehingga kalau kita Baru kontak sekarang Besok kita repit test Gak ada gunanya Pasti negatif Bahkan Dipriksa pada hari H pun Yang namanya repit test ini Tidak selalu akurat Bisa positif Bisa positif Palsu Positif palsu artinya Sebetulnya tidak positif Tapi ada komponen lain yang menyebabkan dia Seolah-olah positif Atau bisa negatif Palsu Sebetulnya sudah ada kuman Tapi dia tidak terdeteksi Karena tergantung Seberapa jauh Kita menyusun Antibody Antibody itu adalah kekebalan Makin bagus kondisi seseorang Maka Yang biru ini akan Makin muncul Bagus tinggi Sehingga menimbul reaksi Tapi kalau kita Daya tahan itu rendah Ada penyakit dan lain-lain Sama saja Ada musuh masuk Tentaranya Loyo Maka tidak ada perlawanan Tidak perlawanan Berarti birunya sangat lemah Ini kalau kita ibaratkan Sebagai musuh masuk Dimana akan muncul reaksi Antigennya Kemudian muncul Kekuatan Ketahanan Daya tangkalnya Kemudian Kalau dia mampu melawan Maka kita tidak akan muncul gejala Tapi kalau yang biru ini Relatif kalah Disitulah muncul gejala Panas dan lain-lain Jadi sangat tergantung Banyaknya musuh yang masuk Ganas atau tidak musuh yang masuk Tetapi juga tergantung Kita memeranginya Jadi bagi yang Keluarga TNI Mungkin Ibu Persit Saya lihat banyak sekali Lebih mudah memahami Bagaimana Ini kita bayangkan Baikkan daerah pertempuran Nah yang bagus lagi Kalau kita punya Pertahanan di garis depan Di batas 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 negara kita Yaitu vaksin Begitu kita kena vaksin Maka mereka mental Mau masuk Gak bisa masuk Itulah gunanya vaksin Jadi vaksin ada Di garda terdepan Dari pertahanan kita Moga-moga Yang dirinyatakan Bapak Presiden kita Awal tahun ini Vaksin betul-betul Sudah mulai ada Dan Akan menjadi prioritas-prioritas Kelompok-kelompok Tentunya yang Risikonya lebih tinggi Secara bertahap lanjut Nah inilah kelompok-kelompok Yang rentan Artinya yang Risikonya tinggi Usia lanjut Saya termasuk Mungkin Banyak juga yang masih ABG-ABG Kemudian penyakit tertentu Yang tentunya Menggerogoti Biasanya yang tahunan Anak-anak Orang yang dekat Dengan pendidikan Kontak Kemudian Daya tahan tubuh rendah Mungkin karena gisi Karena kebiasaan hidup Dan pola hidup yang tidak sehat Ini ada Antara lain Penyakitnya bisa Darah tinggi Diabet, jantung Intinya adalah Kondisi-kondisi Yang memang disitu Daya tahan tubuh kita Relatif lemah Lanjut Nah bagaimana Pada waktu Menyerang Ini tadi sekiranya Saya katakan bahwa Ada perlawanan Dalam tubuh Tetapi perlawanan itu Tergantung kekuatan kita Kita ada Tentara yang cukup kuat Kemudian Bereaksinya juga cukup kuat Sehingga Pada waktu Terjadi pertempuran Antara virus Dengan kuman Itulah terjadi demam Makin kalah kita Demamnya bisa makin dinggi Tapi kalau kita makin bisa Memenangkan pertempuran Dengan virus Demam itu bisa hilang Mungkin hilang timbul sedikit Kemudian Adem lagi Jadi itu adalah Cerminan sedang terjadi Pertempuran di tubuh kita Lanjut Nah ini adalah Perjalanannya Bagaimana sih Dia bisa menginfeksi tubuh kita Yang pasti bahwa Tidak semudah itu Jadi ada memang Mengatakan Bahwa lebih ditularkan Melalui Persikan-persikan Persikan Tentunya ludah Mulai dari partikel yang Sangat kecil Yang sangat lalu Sampai yang besar Tergantung Bagaimana kita Kontak dengan persikan tersebut Atau yang tidak langsung Bisa melalui Benda-benda yang ada Di sekitar kita Jadi Dari persikan yang Mengandung kuman Itulah Kalau terlempar ke udara Masuk ke tubuh orang lain Dengan tadi berbagai cara Maka Disitulah Baru virus akan Menempel ke Tubuh kita Masuk ke tubuh kita Lanjut Nah ini Sekilas Jadi ada yang Namanya drop rate Langsung Begitu batuk Di depan kita Langsung Terbang Langsung Ke hidung kita Kena hembusan nafas kita Atau yang tidak langsung Indirect Melalui kursi Meja Handphone terutama Sabu tangan Atau tangan kita sendiri Yang kebetulan Memegang sesuatu Memang ada satu teori Yang mengatakan airborne Seperti contoh sekarang Sedang dihebohkan Boleh gak nih Bioskop sebetulnya Buka Kalau memang Virus ini airborne Pasti tidak boleh Karena akan berterbangan Virus dimana-mana Tetapi kalau dia Droplet Kenapa harus takut Yang penting Jaga jarak Kemudian betul-betul Pakai masker Dan Cuci tangan Yang pasti Kalau memiliki sesuatu Paling tidak itu Inilah prinsip-prinsipnya Jadi sebetulnya Secara prinsip sederhana Jangan kita bayangkan Virus itu Berterbangan Kesana kemari Seperti layang-layang Tetapi Bagikan suatu persikan Yang pada jarak tertentu Bisa mencapai kita Tapi kalau tidak mencapai Dia akan jatuh Dan jatuh itu Dia dalam waktu tertentu Bisa hilang Lanjut Slide berikutnya Itu sebabnya Kita harus pakai masker Nah ini sebagai ilustrasi Jangan terlalu perhatikan Angka-angkanya Angka ini sebagai ilustrasi Bahwa begitu kita batuk Ada 3.000 Persikan-persikan Dengan kecepatan 80 km per jam Ini asumsi-asumsi saja Sebabnya begitu kita bersin Itu meningkat Sampai 10 kali lipat Bisa 30.000 Yang kecil-kecil Berterbangan Dengan kecepatan 230 km Katanya Dan sekali batuk Lebih keras lagi Maka itu bisa jutaan Yang bisa keluar Virus itu Yang Hanya bernafas saja Bisa bukan berarti Tidak keluar Itu sebabnya tetap Siapapun harus pakai masker Jadi kita harus merasa Bahwa masker itu Untuk melindungi diri kita sendiri Tapi juga melindungi orang lain Lanjut Nah ini contohnya Sebagai ilustrasi Ini pun hanya secara statistik Tidak pasti banget Begitu kita tidak Saling tidak Menggunakan Maka risiko itu Menjadi hampir 100% Salah satu Menggunakan Tapi yang satu Kemudian terinfeksi Maka kita tetap bisa Bisa menembus Masker itu Kalau kita tidak berhati-hati Karena saking banyaknya Tapi kemungkinan lebih kecil Karena masker pun Sangat bervariasi Ini juga nanti Saya akan ingatkan Berhati-hati dalam Pakai masker Bukan asal masker Masker yang betul Harusnya ada 3 lapis Dan betul-betul Bahannya Bahannya Tidak bisa Tertembus Memang Makin Makin rapat Makin susah bernafas Tapi lebih baik Sedikit susah bernafas Tapi aman Daripada Cari yang nyaman aja Satu lapis Itu sama saja Tidak pakai masker Kalau yang pakai masker Adalah yang sakit Risikonya lebih kecil lagi Kalau tadi yang pakai masker Adalah yang sehat Lanjut Kalau kemudian Kedua-duanya Kedua-duanya pakai masker Maka makin sedikit lagi Dan yang Paling tidak ada risiko Adalah Kedua-duanya pakai masker Dan jaga jarak 6 feet ini Hampir 2 meter Sebetulnya Tapi Saat ini memang Direkomen 1 meter Tapi 1 meter pun Kadang-kadang di spot Apalagi kalau kita melihat Di mall Begitu kita melihat Di resto-resto Di cafe-cafe Untuk makan Buka masker Kemudian Denjaranya pun Dikurang dari 1 meter Itu sangat dari situ Belum lama ini Terjadi Cluster Cluster itu Ada suatu Kelompok positif Dari suatu pengunjung kafe Positif disitu Diperiksa Tamu-tamu yang Yang berkunjung pada waktu yang sama Juga diperiksa Cukup banyak yang positif Tetapi Para petugas kafe itu Nol Kenapa? Karena mereka disiplin memakai masker Dan masker Dengan cara yang benar Masker yang betul-betul masker Bukan masker Untuk sekedar Variasi Lanjut Nah langkah berikutnya Kalau tadi Perjalanan ceritanya adalah Baru Begitu mereka masuk Setelah masuk Memang yang pertama masuk Adalah saluran nafas Karena Lebih banyak melalui Hirupan nafas Dan dia langsung menempel Di lendir-lendir Untuk diketahui Kuman ini sebenarnya Bukan makhluk hidup Kuman ini adalah Suatu Kelompok Kelompok Kimia Yang bergabung Tetapi Dia bisa menimbulkan reaksi Jadi jangan dianggap Dia makhluk hidup Reaksi itu Bisa mengalami Replikasi Begitu dia Menyentuh Barang-barang tertentu Dan seperti namanya Ini punya mahkota Corona itu Bahasa latin Mahkota Dan dengan ujung-ujungnya itu Maka dia begitu menempel Dia menancap Di lendir kita Pada waktu menancap Bersimul Reaksi Dengan lendir itu Maka disitulah Dia semacam Merubah lingkungan itu Menjadi lingkungan Yang bisa mempengaruhi Virus ini Memecah belah Menjadi lebih banyak Dengan cepatnya Itu yang terjadi reaksinya Yang tentunya Kecepatan ini Sangat tergantung Kebalan tentara Yang ada di dalam tubuh kita Kekebalan tubuh kita Kalau kita kebal Walaupun dia ada Langsung dilawan Gak ada masalah Tapi ada juga Yang tetap berkembang Kita juga Kebal Tetapi Kuhannya tetap ada Itu yang kita sebut dulu Namanya OTG Orang tanpa gejala Dan ternyata Ternyata Hampir 80% Antara 70-80% Yang sudah Kena virus Itu ternyata Daya tahan tubuhnya bagus Sehingga Dia ada di dalam tubuh kita Tapi tidak menimbulkan reaksi Dan tidak menimbulkan gejala Itu yang banyak bahaya Kita tidak tahu Siapa yang sakit Itu sebabnya Kita sarankan Sekarang sudah Kita anggap Siapapun orang Yang di sekitar kita Itu harus sakit Kita anggap orang yang sakit Sehingga kita harus Saling menjaga Kita sendiri Harus menganggap Kita menganggap Kita orang yang sakit Sehingga kita harus Menjaga diri sendiri Supaya tidak menular Ke orang lain Kalau prinsip itu Selalu dijaga Dipegang oleh semua orang Mengingat bahaya yang luar biasa Bapak-Ibu sekalian Saat ini di dunia itu Sudah mencapai Hampir 25 juta Penduduk Dan yang meninggal Hampir Hampir 20 juta 18 juta Eh sorry Yang meninggal itu 800 juta 800 ribu sorry 800 ribu 835 ribu Yang meninggal Di Indonesia Sampai dengan Kemarin Perhari itu Sudah positif 2700 Dan yang meninggal Sudah cukup banyak Ini artinya Bahwa ini bukan Sesuatu yang bisa Kita anggap enteng Sehingga Mari kita Sama-sama Mengartisip Jangan sampai terjadi Lanjut Di bagian-bagian Itu akan Masuk Dan masuknya itu Bisa langsung Bisa tidak langsung Contohnya Yang kita harus beradikan Barang-barang di sekitar kita Ini yang harus sering Kita bersihkan juga Dengan desinfektan Seperti lemari Lain-lain Ini ada Masih masalah ada Aluminium 28 jam Dan seterusnya Yang kita juga Jangan salah Seperti pada awal-awal Yang lalu Kita akan masuk Sesuatu Sebelum masuk Disemprot dengan Desinfektan Padahal Yang namanya Desinfektan Itu adalah Untuk benda Bukan untuk tubuh Jadi bahaya Kalau itu terhidup Malah akan menjadi racun Itu sebabnya Harus membedakan Mana yang Desinfektan Artinya Dia hanya untuk Membersihkan kuman Di banda mati Di meja Kursi dan seluruh Mana yang antiseptik Antiseptik Itu yang Hand sanitizer Dan lain Itu antiseptik Itu untuk bisa Dibu kita Jadi jangan Diperlakukan sama Ini adalah contoh Dimana dia melekat Dan berapa lama Lanjut Dan Setelah dia masuk Kembali lagi Setelah dia masuk Kemudian Dia akan Menginvasi tubuh-tubuh Kita Menempel di sial tubuh Dan kemudian Melakukan replikasi-replikasi Memperbanyak Dan tubuh akan bereaksi Minta Tolong Kirim bantuan Dengan tentara-tentara Sekel darah kuningnya Di kirim semua Ke tempat yang infeksi Itu sebabnya Kekebalan tubuh Itu menjadi kunci utama Daya tahan tubuh Menjadi kunci utama Dan itu sebabnya juga Orang-orang tua Seperti saya juga Orang tua Itu memang Dicegah Jangan sampai Terlalu dekat Dengan risiko Lanjut Dan selanjutnya Bahan-bahan itu Setelah masuk Di dalam tubuh kita Akan bereaksi Begitu masuk Makin ke dalam Ke paru-paru Menimbulkan reaksi Akan muncul Awal-awal Biasanya dengan Bertuk kering Tapi setelah Reaksi menjadi Makin berledir Radang Makin meluas Dan makin Banyak kuman itu Maka makin Menimbulkan gejala-gejala Yang beranika ragam Di paru-paru kita Mulai dari batuk Sampai timbul cairan Sesak nafas Dan seterusnya Lanjut Inilah gejala-gejala Gejala-gejala muncul Yang bisa muncul Tidak hanya di Paru-paru Dia bisa masuk darah Bisa menyebar Ke pencernaan Di situ bisa timbul Semacam Diare dan lain-lain Bisa jantung Gangguan irama jantung Bisa radang liver Bisa ginjal Jadi dia bisa menyebar Ke seluruh tubuh Makin rendah Daya tahan tubuh kita Makin mudah Dia menerobos Kemana-mana Lanjut Ini contoh-contohnya Beberapa Bentuk reaksinya Di jantung Di hati ginjal Dan seterusnya Lanjut saja Kalau kita lihat Secara umum Tadi saya katakan Bisa dia tanpa gejala Sekali Sama sekali Bisa gejala yang sangat ringan Hanya kadang panas dingin Setelah itu hilang Berarti daya tandu Tidak bagus Bisa Demam Batuk kering Lemas Tenggorokan Tidak bisa mencium bau Dan lain-lain Sesak nafas Lanjut Menyerupai gejala flu Ini tidak ubahnya Dengan berbagai gejala flu Yang ditimbulkan oleh virus Demam gigil Mual muntah Bisa diare Demam tinggi Semua yang dijalani Sangat berbagai Tergantung orangnya Jadi ada Tiga komponen utama Sebetulnya Yang menyebabkan Kita akan sakit Atau tidak Dan seberapa besar Sakit kita Yang pertama tentu Adalah virusnya Virus ini Seberapa banyak Virus ini Menyerang kita Kalau keburan Langsung batuk Di depan muka kita Itu orang infeksi Tentu yang masuk Langsung di utahan Kemudian yang kedua Jenis dari virusnya itu sendiri Seberapa kumas ini Virulensi Atau keganasannya Walaupun sedikit Tapi jenis virus yang mutan Yang ganasnya tinggi Itu pun berbahaya Nah Terhadap kedua ini Kita tidak bisa berbuat Tua-tua Kecuali melakukan proteksi Protokol kesehatan Terhadap yang kedua ini Terhadap virusnya ini Kita lakukan adalah Mencuci tangan Pasang masker Itu saja Kemudian yang ketiga Adalah dipengaruhi oleh Daya tahan tubuh Nah Ini baru kita dari dalam Daya tahan tubuh kita Bagaimana kita berolahraga ringan Ngurangi stres Bagaimana kita Gisi yang tinggi Dan tentunya Menjegah dari berbagai penyakit Yang bisa mengurangi Daya tahan tubuh Lanjut Dan yang paling berat Tentunya kita tidak berharap Memang kadang-kadang Sangat ironis Kemarin baru Bercadak dengan kita Baru selang dua hari Tau-tau sudah Masuk ICU Dan akhirnya tidak tertolong Moga-moga Mereka-mereka yang Sudah mendahulik kita Dengan COVID Betul-betul Dapat ditirma Di tempat yang terbaik Di sisi Allah SWT Tapi kita tidak berharap Tapi kita harus tahu Bahwa memang Ini loh akibatnya Kenapa begini Kenapa kadang-kadang Kita juga harus tahu Yang akibat berat Kenyatanya sekarang Cukup banyak yang tidak peduli Ah gak apa-apa ini Ah dia tidak terlihat Ini padahal Bahaya yang kuman ini Justru pada orang-orang Yang tanpa gejala Kita tidak tahu Dia sakit atau tidak Lanjut Nah Bapak-bapak sekalian Di Indonesia Memang dulu ada istilah OTG Orang tanpa gejala ODP Orang dalam pantauan PDP Pasien dalam Pengawasan Dan lain-lain Itu kemudian Ada perubahan sedikit Ini sekedar mengenalkan saja Bahwa ada istilah Lanjut Ini versi WHO Memang ini di KPMN 413 Tahun 2020 Ada yang dimana Suspek Suspek itu Kalau mereka sudah pernah Ada riwayat Kemudian ada reaksi Seperti flu Itu suspek Jadi belum tentu Bisa aja flu Biasa Bisa flu karena Karena COVID Lebih berat lagi Kalau kemudian Timbul gejala berat Timbul gejala berat Bahkan sampai meninggal Tidak diketemukan virusnya Bisa Walaupun virus Tapi tidak ketemukan virus Itu bisa Karena pada waktu Disweb misalnya Disweb itu yang diambil Adalah salah satu titik Di dinding mulut kita Melalui hidung Atau mulut Kebetulan Kalau titik itu Ada kumanya Ada virusnya Tentunya opositif Tapi kalau kebetulan Virusnya sudah langsung Masuk ke paru-paru Di situ gak ada Negatif Seolah-olah negatif Tetapi padahal Di paru-paru sudah banyak Memang idealnya Yang diambil Adalah lendir Dari paru-paru Tapi merupakan alat Yang khusus Dan tekniknya pun Tidak mudah Kemudian Kasus konfirmasi Ini adalah yang positif Jadi kalau sudah positif Mau pakai gejala Atau tidak Itulah konfirmasi Lanjut Kontak kerat Nah ini yang sering terjadi Kontak kerat ini adalah Begitu Kita yang 3-4 hari yang lalu Baru sekarang tahu Eh ternyata dia positif Apa yang harus kita lakukan Apakah harus periksa Rapid test Atau swipe Dan lain Sebetulnya Apapun yang akan diperiksakan Silahkan Tetapi Apapun yang diperiksa Hasilnya apapun Tetap harus isolasi mandiri Jadi mau Periksa boleh Mau gak periksa boleh Tapi Begitu kita sadar Bahwa kita kontak kerat Dengan orang yang positif Kita harus melakukan Isolasi mandiri Memastikan bahwa Dalam kurun waktu 10-14 hari Tidak terjadi apa-apa dengan saya Yang penting yang terbaik Kalau dilakukan Pemeriksaan Pelaku perjalanan Ini juga sudah ada Regulasinya Di saat ini Orang sudah sembuh Aman Walaupun setelah sembuh Pun dikatakan Apakah sembuh itu Kemudian kebal Ternyata dari beberapa Penelitian Ketebalnya sementara Ada yang mengatakan 3 bulan Ada yang 6 bulan Jadi memang virus ini Virus yang smart Sesuai dengan era sekarang Era digital Jadi virusnya juga Virus Era smart Kematian Kematian Inilah yang sering Menjadi problem Karena dianggap Kalau tidak positif Adalah Bukan covid Sehingga sampai ada Keluarga yang mencuri Jenasahnya Padahal protokol Yang dilakukan Sebenarnya memang Tujuannya supaya Tidak menular Kepada keluarganya Tetapi Karena Omosional Ikatan budaya Dan lain Apapun Tidak rela Mengantarkan Jenasah itu Pergi sendirian Sehingga Harus Dijemput sendiri Tidak peduli Dengan apa yang terjadi Ini yang bahaya Karena sebetulnya Kasus covid Bisa saja Probable Probable ini Tadi yang saya katakan Kasusnya berat Silih khas Silih covid Tetapi tidak Diketemukan Atau Hasilnya belum ada Itu yang sering Jadi masalah Di masyarakat Lanjut Selesai isolasi Ini terutama Untuk ukuran Yang bapak ibu Yang sudah Sudah pernah Kontakt isolasi Intinya Bisa Tidak Bisa juga Tidak dilakukan Follow up Bisa dilakukan Dan Pasti Paling tidak 10 hari Kalau betul-betul Bebas Gejala Setelah Positif Atau Kalau ada Gejala Ditambah 3 hari Lanjut Nah ini Flashback juga Bahwa Kalau kita berbicara PSBP Pembahasan Skala Berskala Besar Pembahasan Sosial Berskala Besar Sebenarnya memang itu Payungnya Dari WHO Jadi apa yang dilakukan Kewijakan di Kementerian Kesehatan itu Mengacu betul-betul Kepada WHO Yang karena ini Virus baru Penyakit baru WHO sendiri Sering-sering berubah Jadi kalau ada Regulasi berubah Di kementerian Atau di pemerintah Sebetulnya bukan Pemerintah salah Karena memang di pusatnya Di sana Memang di WHO Berubah-rubah Perubahan itu bukan Karena bodoh Tidak Karena memang kita Baru mengenal Learning by doing Jadi mengalami Sekaligus mengenal Siapa ini musuh kita Apa dan bagaimana Karakternya Bagaimana strateginya Sehingga memang Harus dimaklumi Kalau ada perubahan-perubahan Dari kebijakan Karena learning by doing Tadi Lanjut Lanjut Bapak-Ibu sekalian Ini saya ambil Salah satu contoh Di Indonesia saat ini Kita belum tahu Apakah kita sudah Mencapai puncak Atau belum Ini sebagai contoh Data tanggal 11 Agustus Itu kasus baru Perharinya 1693 Dan sekarang Pada tanggal 27 16 hari kemudian Sudah 2700 Jadi sudah Dikuning Sebagian yang jalan Sesuai dengan Predisi Dan diperkirakan Akan bisa mencapai Lebih dari 4000 Perhari Proyeksinya Mencapai tertinggi Pada 15 Oktober Itu pun belum tentu benar Ini baru berbasis Kepada Hitung-hitungan Analisa tren Ini ada Jadi perkiraan Mungkin baru Tadinya kita Memperkirakan Agustus Sudah habis Tapi ternyata Dengan perkembangan sekarang Negara lain Sudah mencapai puncak Sudah turun Sekarang ada serangan Gelombang kedua Negara kita Boro-boro Bagaikan Kendaraan yang berjalan Lambat Tapi meyakinkan Naik terus Dan kita Tidak tahu Sampai kapan Ini akan Mencapai puncak Kita sangat berharap Inilah yang harus kita Pangkas Yang bisa Memutus Supaya tidak Puncaknya terlalu tinggi Adalah kita Masyarakat Kalau kita betul-betul Mampu mengedukasi Sekitar kita Lingkungan kita Yang ada di Tempat umum Terutama Maka Ini akan terpangkas Jadi jangan menunggu yang Pangkas Pak Jokowi Jangan menunggu yang Pangkas Satgas Tidak Kita semualah Yang akan Harus memangkas ini Dengan melakukan Disipin terhadap Protokol kesehatan Lanjut Nah ini beberapa negara Yang lalu sudah dengan Senang hati Berpesta Bora Ternyata Menurun cepat Sekarang di Agustus ini Beberapa negara Sepanyol Peransi Jerman Inggris Itali Sudah mulai naik lagi Terutama di Sepanyol Jangan Jangan sementara Jangan ke Sepanyol dulu Naik lagi Gelombang kedua Dan naiknya pun tajam Ini apa? Karena Virus ini Bermutasi Beradaptasi Jadi dia Pandai berubah Bentuk Pandai beradaptasi Sehingga Pasang kuda-kuda lagi Mungkin kalau ilmu sirat Dia memperlukan Jadi jurus-jurus Terbaru lagi Sehingga dengan jurus itu Apa yang dilakukan kita Tidak memperlukan Sehingga dia muncul lagi Atau Kitanya ngelingah Dianggap dia tidak ada Kemudian kita mulai Out of control Tidak memproteksi diri Sehingga mulai Dia menempel lagi Lanjut Nah Mutasi sebetulnya Biasa di virus Tapi yang terjadi sekarang Mutasi ini bisa Sepuluh kali Lebih menular Jadi kalau sekarang Kita mengatakan Mungkin droplet Bukan tidak mungkin Suatu saat Dia menjadi airborne Airborne itu Artinya berada Di udara Kalau sudah terjadi Begitu makin susah Kita Untuk menangkalnya Karena Setiap hidupan nafas Bisa terjadi Ada virus Moga-moga itu Tidak terjadi Sekarang masih Dianggap Mereka itu Droplet Masih untungnya Kita kan selalu ada untung Masih untungnya Yang lebih menular ini Diimbangi dengan Tidak Lebih ganas Jadi menimbulkan Gejala yang lebih Enggak Kalau itu oke Boleh menular Seperti dulu Kita tidak pernah takut Dengan orang sakit flu Karena memang Tidak menimbulkan Gejala yang Mengerikan Tapi yang sekarang ini Bisa-bisa Dalam Satu, dua, tiga, empat, lima Hari saja sudah Fatal dan Sudah dipanggil oleh Allah SWT Lanjut Ini di Korea Sudah mulai mengharas Dan mulai lockdown lagi Kita ingat pada awal-awal Kita Sedemikan disiplinnya Lockdown itu dilakukan Sehingga sepi Jalan sekarang Hampir tidak berbeda Antara Ada virus Dan tidak ada virus Macet sudah mulai Di mana-mana Mall sudah rame Lanjut Ini pada Ini foto sebelum lebaran nih Luar terbiasa Pakai masker Pakai masker Tapi kerumunai luar biasa Bagaimana tidak naik Dengan kondisi ini Lanjut Ini foto Diambil Saya ambil dari media Baru minggu lalu Ada mall di Semarang Yang betul-betul menarik Pengunjungnya sampai antrik Tidak peduli Dengan virus Inilah yang harus dididik Jadi Tugas kita bersama Sama-sama sekarang adalah Bagaimana kita masing-masing Dengan lingkungan dekat kita Jangan terbujuk dengan seperti ini Betul-betul menjaga protokol kesehatan Ini menunjukkan Sekian banyak orang Sudah tidak terbujuk Dipikir masker itu Sudah segala-galanya Tetap Tiga unsur Masker Jaga jarak Dan cuci tangan Tiga-tiganya itu Satu kesatuan Bukan pilihan salah satu Lanjut Nah ini yang terjadi Kalau kita mengabaikan itu Maka Sedemikian sempat Dari satu orang Ketiga orang Tiga orang Masing-masing Dua Dua Kedua Dan seterusnya Sampai akhirnya Dalam waktu singkat saja Dalam empat tahap Sudah ratusan Ini kalau tidak ada intervensi Sama sekali Lanjut Nah yang di sebelah kiri ini Anda menunjukkan Fenomennya di Jakarta Di Jakarta waktu itu muncul Mulai 15 April itu sudah Yang merah muncul Tinggi Karena yang biru adalah From whom-nya Yang di rumah makin tinggi Mencapai 60% Sehingga mulai turun Tetapi begitu menjelang lebaran Mulai kendur lagi Sehingga grafik itu mulai naik Pada awal-awal Pertengahan Mei Menjelang lebaran Artinya memang Work from whom Menjadi kunci yang penting Tetapi kita sadari Sampai kapan kita harus Work from whom Sehingga akhirnya Ada pelonggaran Tetapi pelonggaran itu Harus berbasis kepada Protokol kesehatan Lanjut Nah Begitu kita melakukan upaya-upaya Ternyata terjadi penurunan yang drastis Bekerja dari rumah Tidak pergi ke pesta Tidak naik pesawat Tinggal di rumah Itu ternyata Tidak penurunan drastis Inilah yang harus dilakukan Ternyata mata rantai itu Bisa diputus oleh kita Jadi jangan menunggu Yang memutus itu pemerintah Kita sendiri yang harus memutus Lanjut Kemudian bagaimana mencegah Ini saya kira sudah banyak sekali yang tahu Mulai dari cuci tangan Tapi cuci tangan pun harus Mengarir-mengarir 20 detik 1, 2, 3, sampai 22 detik Berbeda lagi dengan Kalau menggunakan hand sanitizer Tadi Tidak beri Tidak beri Dua menit lagi ya Oh dua menit Oke Dua menit Oke Jadi Mencuci tangan Menghindari wajah Kemudian Jangan keluar rumah Dan lanjut Persempat saja Kalau begitu Oh iya 10, 50 sudah ya Ya ini adalah kunci-kuncinya Pakai masker Jaga jarak Suci tangan Makan-makanan sehat Terus mungkin yang saya kasihbawai Adalah yang berikutnya Karena Kadang-kadang pakai masker Kita lupa Terus lanjut lagi Ya Ini penting sekali Bahwa Kita pakai masker Pada waktu membuka Jangan kemudian Seenaknya Taruh masker Apalagi bagian dalam itu Taruh di Di meja Menghadap meja Yang terbagus Kita membawa semacam Plastik atau kantong Begitu dibuka Kita taruh di kantong Bersih Kita pakai lagi Dan dilipat Sehingga bagian dalamnya itu Tidak terkontak Yang paling parah lagi Pakai maskernya Diperorotkan sampai ke leher Artinya Kuman yang ada di leher Virus yang ada di leher Langsung nempel di bagian dalam Setelah itu Kita pasang lagi Di situ kita menghirup Ini beberapa contoh Nanti silahkan dibaca Bagaimana kita harus berhati-hati Kalau lepas Lebih baik Lepas sekalian Maskernya Ditaruh di tempat yang bagus Pakai lagi Tidak apa-apa Lanjut Ya ini sekedar Beberapa Contoh yang dilaksanakan Kalau kemenkes Tapi ini bagus Lanjut Ya Inilah intinya Yang harus dipatuhi Lanjut Klik Jadi ada lima Satu makanan berkisi Lanjut Terus klik lagi Cepat Close Terus klik aja Olahraga teratur Ya Cuci tangan Jaga jarak Dan pakai masker Inilah yang harus kita Berdomani betul-betul Menjadi kata kunci Untuk menjaga protokol kesehatan Dan terakhir Lanjut Lebih sekalian Jadi di tengah Berbagai hal-hal yang negatif Sebenarnya kita sadari Bahwa juga ada hal-hal yang positif Tadi Ibu Agum juga menyatakan Bahwa dengan adanya ini Kita bisa Berhubungan dengan Indonesia Betul Dan Perlilaku masyarakat Dulu kita susah sekali Melatih orang cuci tangan Sekarang orang sudah mulai sadar Fasilitas sadar Menyediakan cuci tangan Jadi ada Pola hidup sehat Yang mulai berlaku Moga-moga Diterus bertahan Perubahan model perlayanan Inovasi Kemudian teknologi komunikasi Seperti apa yang terjadi sekarang Luar biasa Pesertanya Satu juta Kemudian Ditambah dengan yang live Hebat Ini luar biasa Memang Ibu-ibu JKPI Terutama ketua umumnya Dan Pendirinya Peminanya Networkingnya luar biasa Saya kira Itu secara garis besar Ibu-ibu sekalian Dan beberapa bapak Apa yang saya sampaikan Moga-moga Mulai dari perjalanan Dan beberapa penekanan Penekanan Work Learning yang saya sampaikan Bisa menjadi Komitim dan bekal kita bersama Untuk kita jaga lingkungan Di sekitar kita Sama-sama Berusaha Agar menyetop Dan memutus Mata rantai penularan COVID-19 Terima kasih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Dr. Supriyankoro Atas presentasinya Yang sangat Mendebarkan Baiklah Tampaknya Di chatbox Setelah ditemui Dalam pertanyaan Tapi ada juga Yang rest hand Saya mau Persiapkan dulu Untuk yang rest hand Apakah ini Ini kan Banyak sekali Yang rest hand Sampai 40 Apakah Okin Ini Bisa bersiap-siap Ya Di chatbox Kemudian Yang rest hand Bersiap-siap Dua Sriwijaya Asal Asal 10 Rindam PD2 Sini Seperti Dikuti Bahwa Virus COVID-19 Seorang Seorang Telah Didiagnose Positif COVID-19 Apakah Seseorang Tersebut Akan Tetap Mengalami Kerusakan Organ Tubuh Terutama Paru-parunya Walaupun Sudah Dinyatakan Sembuh Terima kasih Langsung Bu Nanti Ya Bapak-Ibu Sekalian Saya jawab Simple-simple Karena Banyak yang Manya Jadi Suatu Kesembuhan Penyakit Sangat tergantung Dari berat Ringanya Penyakit Tersebut Dan Termasuk Seberapa Jauh Perusakan Organ Pada Umumnya Yang terjadi Adalah Kalau Hanya Proses Radang Penyakit Akut Pada Umumnya Tidak Menimbulkan Gejala Sisa Pada Umumnya Mereka Akan Organ itu Akan Kembali Recovery Walaupun Ada yang Cepat Ada yang Lambat Tetapi Kalau Penyakit Itu Berkepanjian Dan Sangat Berat Dan Kerusakan Itu Sampai Kemudian Menyebabkan Jaringannya Rusak Maka Mungkin Ada Sebagian Dari Jaringan Paru-paru Yang Lusat Tapi Kalau Berbisara Paru-paru Bapak-Ibu Sekalian Penyakit Paru Yang Lain Bahkan Yang Kemudian Sampai Diambil Satu Parunya Pun Orang Masih Bisa Hidup Dengan Normal Jadi Seandainya Pun Ada Gangguan Setiap Gangguan Itu Tidak Luas Maka Sebetulnya Tidak Perlu Takut Tidak Ada Masalah Demikian Ibu Baik Kepada Ibu Oktin Yeni Apakah Sudah Siap? Belum Ya? Mohon Ijin Bu Untuk Ibu Oktin Yeni Itu Tidak Bergabung Audionya Oke Baik Saya Bacakan Lagi Yang Dari Chatbox Dari Koramil Kuadungan Selamat Pagi Dokter Kami Dari Koramil Kuadungan Kodim 0805 Ngawi Ijin Bertanya Upaya Apa Yang Dapat Kami Lakukan Sebagai Pioner Dari Perwakilan Koramil Untuk Sosialisasi Kepada Masyarakat Serta Memberikan Pemahaman Kepada Orang-orang Yang Denial Terhadap Covid Akibat Beberapa Tokoh Publik Yang Menganggap Virus Ini Konspirasi Dan Ajang Bisnis Nakses Sedikian Dok Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Sebetulnya Memang Pemberdayaan Masyarakat Ini Menjadi Satu Kata Kunci Tentunya Tergantung Tergantung Bagaimana Tingkat Budaya Dan Komunitas Yang Ada Di Sana Satu Yang Harus Kita Gandeng Tentunya Adalah Seperti Kelompok-kelompok Tentu Ibu-ibu PKK Dan Lain-lain Kemudian Juga Komunitas Remaja Mungkin Pramuka Contohnya Diberdayakan Yang Masing-masing Itu Betul-betul Mengajak Jadi Memang Lebih-lebih Melakukan Pendekatan Persuasi Agar Mengingatkan Tentang Bagaimana Pentingnya Untuk Menjaga Protokol Kesehatan Hanya Memang Tidak Mudah Karena Kadang-kadang Memang Harus Dibarengi Juga Dengan Yang Kedua Semacam Ya Semacam Informasi Tentang Akibat-akibat Tentu Dampak Yang Terjadi Itu pun Kadang-kadang Tidak Bisa Sebagai Contoh Ada Di Daerah-daerah Tentu Dikasih Tahu Bukannya Terima Kasih Malah Marah Melawan Bahkan Sempat Kita Viral Ada Orang Dengan Pakaian Yang Mesti Bisa Menjadi Toladan Ternyata Marah Jadi Memang Pendekatan-pendekatan Sangat Tergantung Kultur Sangat Tergantung Karakteristik Dari Lingkungannya Yang Penting Bahwa Dari Koramil Misalnya Sudah Dibekali Dengan Berbagai Pengetahuan Bahkan Kalau Ingin Semacam Blosur Biasanya Puskesmas Atau Dikas Terdekat Pasti Punya Jadi Untuk Mencari Sumber Silahkan Berkerjasama Dengan Puskesmas Intes Kemudian Atas Dasar Sumber Itu Bergandingan Tangan Dengan Berbagai Pihak Yang Lain Untuk Sama-sama Mengingatkan Menghidupkan Pola Betul-betul Masker Itu Harus Yang Betul Kemudian Kerumunan Terutama Karena Kerumunan Ini Yang Menjadi Faktor Paling Dominan Bentuk Atau Pengabayan Atau Kurang Disiplin Masyarakat Karena Menganggap Dia kan Teman Saya Sehari-hari Dia akan Berkumpul Dengan Saya Nggak Apa-apa Padahal Dia Nggak Tahu Mungkin Temannya Kemarin Baru Pergi Kesaudaranya Yang Kebetulan Sakit Kesadaran Seperti Ini Yang Memang Lebih Mudah Diucapkan Susah Dilaksanakan Tetapi Harus Kita Lakukan Silahkan Bapak Ibu Dikoramil Pelajari Bagaimana Lingkup Komunitas Yang Mengingatan Terima kasih Baik Terima kasih Dokter Supiantaro Saya Akan Mengingatkan Kembali Yang Raise Hand Ini Karena Banyak Sekali Saya Bisa Apakah Persib Podin Pamekasan Bisa Bersiap-siap Persib Podin Pamekasan Bisa Bisa Siap Oke Silahkan Pertanyaannya Tanya Oke Bentar Silahkan Ibu Ijin Bertanya Ibu Benarkah Yang Suaranya Hilang Suaranya Tidak Video Video yang Selama ini Beredar itu Ibu Ijin Mungkin Itu Pertanyaan Dari Kodim Pamekasan Ibu Terima Kasih Video Apa Ibu Video Apa Coba Bisa Dilangi Video Yang Menemukan Obat Untuk Covid Baik Sebentar Dok Pri Karena Terima Badi Terima Secara Terima Bagi Bapak-bapak sekalian, pada dasarnya memang saat ini bukan hanya virus corona, COVID ini, tetapi memang virus itu sampai sejauh ini memang belum ada semacam antibiotiknya, pembunuh virusnya. Sampai saat ini belum, sehingga obat-obat yang digunakan lebih pada untuk memperbaiki infeksinya. Tetapi dengan munculnya COVID ini, kemudian muncullah berbagai penelitian, makin mendorong yang tadinya karena menganggap virus itu kemudian bisa dilatasi dengan daya tandubur, vaksin tidak terlalu terdorong mencari obat pemusnahnya, antivirusnya. Memang muncul beberapa penelitian-penelitian, beberapa uji-uji untuk mengkombinasi obat-obat, tetapi berbagai penelitian itu pasti ada kaedahnya. Saya sangat setuju dengan Badan POM bahwa harus hati-hati, karena begitu disahkan oleh Badan POM yang merupakan lembaga punya kewenangan, dan ternyata tidak didasari dengan kegagian tahapan penelitian yang betul, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Memang di daerah digital ini luar biasa mudahnya orang memberikan informasi. Sekarang saya ngomong, Bapak-Ibu sekalian, ini ada cabai, ini ada merica, ini digerus buat mandi, bisa menyembuhkan, nanti orang percaya, kalau saya ngomongnya meyakinkan. Banyak sekali penelitian begitu. Jadi, Ibu-Ibu sekalian, lebih baik kita ikuti apa yang sudah resmi, pernyataan-pernyataan jangan terlalu kita dengar dulu, kemudian yang terakhir yang video mungkin yang dimaksud, pernyataan seorang profesor dan lain-lain, intinya apakah obat itu sudah punya izin POM, izin edar, sudah punya izin edar. Kemudian, kalau dia dikombinasi, apakah sudah direkomendasi oleh profesi yang terkait? Karena ada juga mengkombinasi-mengkombinasi, tentunya yang punya kewenangan adalah profesi yang terkait dengan penyakit tersebut. Jadi, jawaban saya itu memang berbeda kalau itu herbal atau jamu. Herbal atau jamu adalah bukan obat, tetapi dia lebih pada suplemen. Sehingga dalam proses perizinannya pun jamu, apalagi jauh lebih mudah, lebih ringan, karena memang bukan sebagai pembunuh, dia sebagai suplemen. Kalau itu silahkan, selama dia sebagai suplemen dan meninggalkan daya tahan tubuh dan tidak membahayakan, misalnya berasal dari bumbu-bunguan atau sayuran, anggap saja kita makan sayur, tidak apa-apa, silahkan. Tetapi kalau sudah obat, kimia harus berhati-hati, pastikan kita pegang saja kepada badan POM. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Pri. Bersiap-siap yang raise hand, Ibu Siti Masito ya. Setelah saya bacakan pertanyaan dari chatbox dulu. Pertanyaan dari dia, dari dia Puspita Sari. Untuk pasien positif COVID-19 setelah menjalani karantina selama 10 hari, sejak swab ditambah isoman kembali minimal 4 hari, apakah pasien tersebut masih infeksius atau bisa menularkan ke orang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tadi yang saya katakan sudah disat, sudah lepas. Artinya kalau dia sudah tidak positif dan sudah dengan masa karantina, memang sekarang yang baru dihitungnya 10 hari, atau kalau ada gejala bisa ditambah 3 hari lagi, jadi hari ke-14, maka setelah itu dia tidak berbeda dengan orang lain yang belum kena. Mungkin berbedanya dia sudah mempunyai sedikit kekebalan, walaupun kita tidak tahu seberapa jauh tinggal kekebalannya. Jadi artinya dia sudah bisa berperilaku sama persis dengan orang lain yang belum pernah kena virus. Jadi jangan khawatir, kemudian masih dianggap menular. Karena justru masa evaluasi dia masih menular tidak itu dalam kurun waktu 10 hari tadi. Setelah itu artinya dia betul-betul bebas. Oke, baik. Ibu, terima kasih Dr. Pri. Kepada Ibu Siti Masito, apakah sudah siap? Ibu Siti Masito? Baik, atau kalau enggak Ibu Nani, Ibu Nani, pengurusnya KPI, silahkan. Oh, ini izin Ibu. Ijin Ibu. Ijin mungkin dari atas dulu, Bu, ya. Ibu Sesanti Aris Setiawan, Bu, ya. Biar berurutan, Bu. Oh, ini izin. Oke, baik. Silahkan, Ibu Aris Setiawan. Silahkan. Sudah siap, Kak. Oke, saya beruskan dengan pertanyaan dari chatbox. Pemeriksaan replik sudah tidak, izin dokter apakah pemeriksaan replik sudah tidak akurat dan tidak direkomendasikan lagi untuk screening. Padahal, sebiaya pemeriksaan swab mahal. Dan menurut beberapa orang, pemeriksaan tersebut lebih akurat. Apa yang harus masyarakat lakukan untuk screening, dok? Mohon petunjuk. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, memang tentang rapid test ini masih banyak pertanyaan. Ada yang bocor. Ya, jadi memang tentang rapid test masih bertanyaan. Yang pertama, saya tekankan lagi bahwa rapid test ini adalah bukan alat untuk mendiagnosis. rapid test, dia sebetulnya di luar negeri lebih banyak digunakan untuk penelitian, untuk surveillance, untuk komunitas yang memang berisiko tinggi. Seperti suatu daerah di mana di situ terjangkit cukup luas, maka screening awal itu dilakukan dengan rapid test. Perjalanan masih dimungkinkan dengan screening awal. Tetapi, tidak mengatakan bahwa mereka yang positif itu pasti sakit, tidak mengatakan yang negatif pasti sembuh. Karena rapid test ini, kalau istilah kedokternya, tingkat sensitivitas dan spesifitasnya itu relatif lebih rendah dari kalau dilakukan pengambilan langsung ke tenggorokan. Jadi, tidak sensitif, tidak spesifis. Artinya, kalau dia ada hasil, tidak menyamin bahwa itu adalah infeksi. Karena sebetulnya yang diperiksa adalah reaksi daya tahan tubuh. Jadi, rapid test itu meriksa tadi, daya kekebalan kita seberapa jauh kita sudah mempunyai antibody. Dan antibody itu bisa muncul karena COVID, bisa juga muncul bukan karena COVID yang tidak spesifinya. Itu sebabnya yang direkomendasi sekarang adalah, kalau memang ada risiko positif, memang swab. Swab sebetulnya kalau itu dilakukan di rumah sakit yang menjadi jejaring oleh Dinas Kesehatan dan Kemenkes, itu relatif gratis, tapi swab mandiri itulah yang harus berbayar. Dan dari protokol yang ada, kalau dilakukan swab positif, dia tetap harus dimonitor 10 hari. Kalau negatif pun, dia tetap harus diisolasi, nunggu-nunggu diperiksa ulang selanjutnya. Jadi, sebetulnya, itu adalah alat penyaring, alat untuk swab sebagai diagnostik, tetapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, yang paling aman adalah melakukan isolasi mandiri. Memang yang kemudian menjadi pertanyaan, ya isolasi mandiri, anak istri saya harus makan apa? Karena setahun saya harus mojek. Nah, itu yang menjadi masalah. Sehingga salah satunya adalah dilakukan pemeriksaan di pasker seteng terdekat. Silahkan datang ke puskesmas, nanti dari situ akan dievaluasi. Kalau memang masuk dalam program, maka kalau toh di swab pun akan tidak berbayar gratis. Baik, terima kasih, Dr. Pri. Selanjutnya, kepada Persib Cabang 32, ya, Kodin 0818 Malang, apakah sudah siap? Belum? Kemudian, selanjutnya, Ibu Lid, dari Yon Zipur Lima. Apakah sudah siap? Yang raise hand? Belum juga? Baik, Ibu Masito. Baik. Saya akan bacakan lagi pertanyaan dari chatbox. Bagaimana dengan lampu ultraviolet yang banyak dijual di pasaran, apakah dapat menghilangkan virus pada barang-barang bawaan kita? Dan pertanyaan ini, pertanyaan keduanya, apakah vaksin flu dan vaksin pneumonia juga suntik vitamin C dapat sedikit membentengi tubuh kita atas serangan COVID-19? Terima kasih, dok. Ya, terima kasih. Secara jelas, belum ada pernyataan dari para peneliti yang mengatakan bahwa ultraviolet itu bisa membunuh virus. Bahwa dalam paparan tertentu, dalam waktu tertentu, mungkin dia bisa mengurangi, betul. Tetapi, untuk mengatakan bahwa itu bisa membunuh kuman yang sudah menempel di meja, tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah dibersihkan dengan, tadi, desinfektan. Kemudian vitamin C. Vitamin C sebetulnya memang salah satu teorinya dia lebih pada meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, itu pun masih debatable, proses yang berapa banyak, karena sebanyak apapun kalau dia berlebihan, vitamin C itu dibuang langsung ke air kencing, dan lain-lain. Jadi, sebetulnya vitamin C memang salah satu yang banyak mendukung teori meningkatkan daya tahan tubuh, tapi bukan secara langsung dia membunuh virusnya, bukan sebagai obat. Bahkan kalau vitamin C disambut dengan obat harus diberikan jarak, karena dikhawatirkan ada reaksi dari tingkat keasaman vitamin C-nya. Baik. Ini sebenarnya saya mau kasih kesempatan untuk yang raise hand, tapi kenapa belum ada yang bisa connect ya? Mau nijini, Bu. Mau nijini, Bu. Dengan antan, Bu. Ya. Bu, mau nijini sesuai urutan aja, Bu. Ini kita cari nama-nama. Sudah dipanggil, tapi tidak menjawab. Ini, Bu, ya. Sebentar, Bu, ya. Ibu Siti Masito sudah siap, Kak. Ibu Muhammad Soleh, Bu. Oke. Ibu Muhammad Soleh dari Kodim 08-18 Malang. Silahkan, Ibu. Ibu, silahkan dibuka, unmute, Bu. Mikrofonnya di unmute dulu, Ibu. Mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu, silahkan. Iya, Ibu. Dalam masa izin, Ibu, mau bertanya. Dalam masa pandemi seperti ini, misalnya ada keluarga kita yang mengalami sakit, tapi bukan karena COVID-19. Ini saat ini takut untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Karena kami takut terpapar dengan COVID-19. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, bagaimanakah Ibu yang harus kami lakukan? Sekian, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya, memang itu dari awal salah satu ketakutan masyarakat. Terutama pada awal-awal dulu memang belum ada batas yang tegas ya. Pelayanan yang COVID-19 karena juga tidak ada deteksi yang tegas. Tapi sekarang rumah sakit sudah melakukan proses seleksi dan juga sudah membedakan antara area yang memang berisiko, yang merah, dan area yang masih hijau, yang memang aman. Sehingga bahkan IGD-nya pun dipisahkan. Yang mencuri gair kemungkinan sakit di ruangan tertentu, flow-nya. Kemudian yang non-COVID yang betul-betul aman di pelayanan tertentu. Sehingga relatif aman. Saya mengatakan relatif karena sekali lagi juga tidak bisa memastikan 100% bahwa itu nabibat COVID. Tetapi rata-rata rumah sakit sudah melakukan protokol itu. Solusi lain, sebetulnya Kementerian Kesehatan juga sudah membuat suatu regulasi juga didukung oleh Kansil Kedokteran bahwa dimungkinkan konsultasi jarak jauh. Terutama ini memang bagi pasien-pasien yang kronis, hipertensi, jarak tinggi, kencing manis, stroke, dan lain-lain yang harus kontrol rutin sementara kondisinya lemah dan takutnya kalau datang risiko penurutannya tinggi. Jadi di beberapa daerah mestinya. Ibu, di daerah mana, Bu? Tadi, Bu? Ibu, di Malang, nggak? Malang. Oh, di Malang. Di Malang. Beberapa rumah sakit sudah menyelenggarakan konsultasi, telekonsultasi biasanya. Nah, memang sayangnya, moga-moga ini juga menjadi concern dari pemerintah, dengan regulasi telekonsultasi ini sayangnya belum menjangkau pasien BPJS. Masih berbayar. Jadi kalau bisa, memang kita harapkan pemerintah juga segera memperlakukan bahwa telekonsultasi ini juga bisa dinikmati gratis oleh peserta BPJS, dijamin oleh BPJS, sehingga nanti rumah sakit bisa klaim ke BPJS. Nah, kalau belum, memang kasihan. Yang kebutuhan terbatas, tidak mungkin telekonsultasi harus datang dengan berbagai risiko. Tetapi, sekali lagi, di rumah sakit sudah dipilah-pilah itu, walaupun kita tetap berhati-hati, tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Kekhawatiran itu, sekali lagi, jangan dibayangkan, seperti pada awal saya sampaikan, bahwa kuman atau virus itu berterbangan ke sana kemari. Virus itu adalah droplet, jadi mungkin berhenti di meja, dan lainnya. Jadi kita sebaiknya kalau dulu membawa parfum, sekarang bawalah hensi neteser. Jadi, begitu kita memegang sesuatu, cuci tangan boleh eh, walaupun itu pun ada waktunya bisa sekian jam, dia masih bertahan. Kemudian, masker betul-betul dijaga. Lebih baik sedikit agak, effort nafasnya agak berhati, tapi aman, daripada kita gunakan masker yang enteng. Ah, enak nih, enteng. Enteng juga untuk virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Begitu, Bu. Baik. Sudah jelas ya, Ibu? Dok, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Instagram Live, dari MMRDT2004. Pertanyaannya, kapan pandemi berakhir? Kita selama ini jaga diri dengan baik, tapi kemudian tetangga kita hidup seenaknya, sehingga kita menjadi was-was. Pertanyaan kedua, apakah jika vaksin sudah ada, kita semua harus divaksin? Nanti kira-kira seperti apakah ketika mendapatkan vaksin itu? Demikian, dok. Ya, pertanyaan yang sangat masuk akal, kapan berakhir? Sama-sama kita tunggu, hanya Tuhan yang maiz, saya yang tahu. Karena menurut asumsi dari WHO pun, virus ini bisa akan hidup berdampingan dengan kita. Jadi, entah sampai kapan. Dengan berubah, mutasi, dan lain-lain. Seperti yang kita tahu, virus untuk influenza itu ada di sekretariat kita setidak pernah hilang. Jadi, memang kita tidak tahu. Karena tidak tahu itu, maka sekarang diterapkan, kalau dulu istilahnya new normal, sekarang yang kita sudah akabi. Adaptasi kebiasaan baru. Jadi, kitalah yang menyesuaikan dengan kondisi yang berubah. Jadi, ibarat kalau dulu kita sering main ke laut, kemudian lautnya tenang, ya tentunya kita bermain di laut yang tenang. Tetapi kalau lautnya itu laut yang banyak gelombang, kita bermain surfing di gelombang itu. Jadi, berbeda mengadaptasi dengan lingkungannya. Kita tidak bisa merubah lingkungan. Sehingga, entah sampai kapanpun, selama ini masih ada, mari kita pegang tiga prinsip utama itu, ditambah dengan nutrisi, olahraga, menghilangkan stres, dan lain-lain. Kemudian tadi yang kedua, apa ya, saya lupa, terkait dengan... Ini dengan vaksin, dok. Apakah kalau vaksinnya sudah ada? Vaksin. Vaksin memang sama dengan vaksin BCG, vaksin sampah. Jadi, kalau memang vaksin sudah ada, karena ini menyangkut populasi luas, pemerintah saya lihat sudah merencanakan untuk memenuhi kebutuhan vaksin itu untuk seluruh warga negara, tetapi pasti dimulai dengan yang berisiko tinggi dulu. Pasti berisiko tinggi adalah para tenaga kesehatan. Seperti kita ketahui belakangan ini, hampir setiap hari ada tenaga kesehatan yang meninggal, karena COVID. Kemudian juga mungkin, tadi pagi saya baca di media bahwa kata Menteri BUMN, nanti akan dimulai dengan yang para usia di atas 59 tahun, Alhamdulillah saya sudah termasuk itu, dapat vaksin duluan. Tapi vaksin itu tidak bisa buat anak-anak. Jadi memang ada prioritas, ada prioritas. Dan tentunya vaksin itu seperti sekarang sedang dilakukan, sudah uji coba tahap ketiga, untuk melihat setelah dia masuk, dimasukkan ke tubuh, seberapa jauh reaksinya. Sama dengan vaksin-vaksin yang lain, ada juga yang punya sedikit reaksi demam, seperti polio, misalnya ada reaksi demam, atau yang dicuntut yang lain, itu wajar. Karena ada yang vaksin itu terdiri dari virus atau kuman yang dilemahkan, ada yang terdiri dari virus yang mati, kemudian dia diharapkan akan memacu timbulnya daya kebal. Jadi reaksinya bisa berbeda, tapi moga-moga ini aman. Yang kita khawatirkan lagi, dengan berbedanya ada mutasi perubahan-perubahan, kira-kira vaksin itu cocok nggak untuk yang di Indonesia, karena ini bikinin sinar antara yang lain. Ya, dikatakan para ahli sementara ini, bahwa kalau ada perubahan itu perubahan minor, sehingga tidak mempengaruhi efektifitas dari vaksin. Karena sebagai contoh, vaksin influenza, influenza itu anak pinaknya banyak banget jenisnya, sehingga dia tidak efektif, karena dia hanya menyasar kepada jenis tertentu dari virus influenza-nya, influenza yang lain tidak bisa dihambat. Nah, moga-moga yang COVID ini tidak. Yang COVID ini secara utuh bisa mengatasi COVID, kalau ada hal-hal kecil. Kalau toh terjadi, tidak menjadi yang berat. Karena sebetulnya, contohnya vaksin meningitis. Vaksin meningitis itu tidak berarti orang jadi anak kita menjadi bebas meningitis. Kalau kebetulan virus yang masuk tinggi, dia bisa tetap penakmen meningitis, tetapi bukan kasus yang berat. Jadi kalau toh kena, kena pada kasus yang ringan. Jadi bisa menghilangkan, menghambat, bisa melemahkan. Demikian, Bu. Baik. Terima kasih, Dr. Fri. Selanjutnya, Ibu Sesanti, sudah siap? Ibu Sesanti? Belum. Baik. Ibu Siti Masito, apakah bisa? Sudah siap untuk bertanya? Yang raise hand? Belum juga? Kalau begitu, sudah Ibu Siti Masito, monggo. Silahkan Ibu. Belum. Saya akan lihat ke Persit Katika Chandra Kirana, daerah Jaya. Persit Katika Chandra Kirana, daerah Jaya. Apakah sudah siap? Belum juga? Belum juga? Saya akan lihatkan pertanyaan dari chatbox. dari Ibu Siti Masito, apakah di dalam ruangan ber-AC, seperti di tempat-tempat umum, misalnya di mal, atau di kafe, atau di restoran, kemungkinan pasti terjadi infeksi virus COVID-19, karena sirkulasi udara yang hanya lama pulang. Monggo, dok. Ibu Radit, siap ya nanti habis ini. Radit Pak. Baik, dok. Silahkan, dokter Pri. Silahkan, dokter Pri. Silahkan, dokter Pri. Ibu Siti Maaf, tadi nggak kedengaran jelas, bisa tolong diulangin. Oke, baik-baik. Ini pertanyaannya, apakah di dalam ruangan ber-AC, seperti tempat-tempat umum, di mal, di kafe, atau di restoran, kemungkinan pasti terjadi infeksi virus COVID-19, oleh karena udara yang hanya di dalam ruangan saja, tidak pakai ventilasi. Demikian, terima kasih. Ya, memang yang terbagus adalah ruangan dengan ventilasi dengan tekanan negatif, karena dia menyedot. Tetapi itu kan sangat mahal, dan itu pun di rumah sakit biasanya dilakukan hanya di ruangan-ruangan tertentu. Ruangan tertutup, sekali lagi, kalau dia, ventilasinya hanya memutar udara, tadi kembali lagi, prinsip dari virus ini adalah drop rate. Drop rate itu ada yang halus. Nah, partikel halus, kalau dia diputer udaranya, yang tadinya sudah mau turun hingga, muter lagi dia. Nah, kalau ruangannya kecil, maka di situ memang kemungkinan terjadi penularan, bukan berarti kanak udaranya, tetapi percikan ludah yang halus itu, yang tadinya sudah mau hingga ke bawah, diputer lagi oleh udara itu, sehingga bisa terhirup. Intinya itu. Itu sebabnya kontroversi saya, termasuk yang tidak terlalu keberatan dengan bioskop, karena dengan luasnya bioskop itu, dan harus dipastikan dulu, sistem udaranya, betul sistem udara yang memang aman, maka itu nggak masalah. Tetapi, kalau ruangan kecil tertutup, dan sistem ventilasinya itu memutar saja udaranya di situ, maka memang harus diakui risikonya lebih tinggi. Memang itu sebabnya disarankan, kalau toh ke suatu restoran, hindarilah masuk ke ruangan tertutup yang sempit, apalagi dengan orang yang kita nggak tahu. Lebih bagus kita cari tempat yang biasa, tempat orang untuk merokok itu yang, tapi jangan berarti untuk merokok ya. Di ruangan itu, karena di situ perputaran udara bebas, sehingga alami. Begitu akan virus itu, sorry, persikan turun, ya dia akan burur. Itu lebih aman. Mungkin panas sedikit tanpa aset, tapi lebih aman. Baik. Terima kasih dok. Kepada Ibu Radit. Ibu Radit. Silahkan. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Saya mau menanyakan, mohon izin. Dokter, saya mau menanyakan, apakah benar pasien COVID-19 yang tidak memiliki riwayat penyakit kronis, itu hanya perlu dikarantina 14 hari, tanpa ada penanganan dari rumah sakit. Selanjutnya, saya ingin menanyakan, untuk orang tanpa gejala, berapa persen kah, berapa persen kah pengaruhnya, apabila orang tanpa gejala tersebut, berhubungan dengan anak kecil, atau balita, bayi, balita ataupun bayi, dapat menularkan pada bayi atau balita. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan isolasi, sebetulnya tidak hanya orang tanpa gejala, tapi pada siapapun, isolasi memang dibatasi sekitar 10-14 hari, karena memang masa inkubasi itu, antara itu, 10-14 hari. Jadi, tujuan isolasi mandiri itu, untuk memastikan lagi, bahwa pada periode itu, perjalanan penyakitnya berat atau tidak. Kalau berat, dia langsung akan dikirim ke rumah sakit, kalau tidak, maka selesai 14 hari, artinya sudah aman, artinya tidak muncul gejala, karena kalau dia sakit, harusnya muncul gejala dalam waktu, antara 10-14 hari itu. Jadi, sebetulnya itu tidak hanya tergantung, kepada yang sudah infeksi, yang tidak infeksi pun, kalau dia ada riwayat kontak, perlu dilakukan itu. Itu sebabnya tadi pada awal saya katakan, apakah perlu repetis atau tidak, ya tidak harus, karena sebetulnya dengan repetis, dengan swab, tetap harus dimonitor. Tetapi, kalau dilakukan swab, itu yang terbaik. Kemudian terhadap anak-anak, tadi di dalam daftar persentase saya, anak-anak, anak-anak apalagi baik, itu termasuk salah satu yang rentan, daya tahan tubuhnya rendah. Itu sebabnya, jangan misalnya kita baru pergi dari luar, tau-tau disambut oleh anak-anak, kita langsung mencium, karena kita tidak tahu, dari luar kita membawa virus alatidak. Yang terbaik, begitu keluar dari rumah, tentunya pakaian kita segera lepas, kita taruh di rendam, di cucian, mandi lebih bagus, dan di pakaian baru, silakan setelah mandi bersih, baru mencium anaknya, cucunya itu lebih aman. Tapi kalau tidak, jangan. Oke, baik dok, terima kasih. Apakah Rosalina, Ibu Rosalina yang rest hand, sudah bisa berbicara? Sudah siap? Ibu Rosalina? Baik, di-unmute dulu, Bu. Di-unmute dulu. Ibu mau bertanya? Belum? Baik. Persi cabang ima, Skerdam, Iskandar Muda. Apakah sudah bisa bersiap-siap? Tidak juga? Baik. Saya akan bacakan pertanyaan dari chatbox, dari Endah Panca. Dok, akhir-akhir ini ada istilah happy hypoxia. Keadaan seperti apakah itu, dan apakah berbahaya, dan mengapa terjadi demikian? Monggo dok. Ya, memang berkembang terus nih. Sekarang muncul istilah happy hypoxia. Happy hypoxia itu diibaratkan seseorang yang tenang-tenang begini, tapi diam-diam sebetulnya ada, sudah ada penurunan saturasi atau kejenuhan oksigen di paru-parunya. Sehingga tetap happy-happy aja, walaupun ada saturasi. Kalau tahu, dalam waktu beberapa hari, jadwal jatuh mendadak keadaan drastis. Ini memang fenomena baru yang mungkin terjadi pada mereka-mereka yang kebetulan punya daya tahan tubuh lebih tinggi, sehingga apa yang proses yang terjadi itu tidak terasa, tapi pada sewaktu tertentu, pada saat kondisi yang menurun, disitu baru muncul. Jadi seperti, seperti kalau diibaratkan musuh, kembali lagi, kalau tentara lebih gampang, dia sudah masuk ke daerah lawan, tetapi dia bersembunyi nih. Begitu musuh lengah, dia serang. Nah demikian juga, ini rupanya COVID ini juga bisa berbicara, belajar dengan taktik gerilya, jadi dia diam di situ, oke tidak terlalu menyerang, kemudian pada waktu tertentu muncul. Happy hypoxia adalah fenomena itu. Secara medis memang tidak semudah itu dijelaskan, kenapa itu terjadi, karena logikanya, kalau memang dia terjadi penururan, maka akan terjadi penururan pelan-pelan, dan itu terasa. Tapi memang pada orang-orang tertentu, mungkin karena secara pesikis dia memang aman, dan tidak merasa terlalu sakit, mengabekan. mungkin hampir sama, tidak sama persis, seorang punya kelainan jantung misalnya, tapi itu kan perjalanan lebih panjang, atau meninggal mendadak. Tetapi ini beda, ini ada proses akut, tetapi adaptasi tubuh mungkin sedemikian bagus, sehingga apa yang harusnya orang lain merasakan gejala, dia tidak merasakan gejala. Itu maka yang disebutnya happy hipoksia. Baik, terima kasih. Kepada Ibu Ria Fidianti, sudah? Dianmute dulu? Silahkan. Dianmute dulu. Oke, silahkan. Ya, diadmute, diadmute. Ditekan dulu. Sudah bisa Ibu? Baik. Menunggu Ibu Ria, saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Wayan, dari Jogja. Sejauh ini, Batan aktif melakukan inovasi membuat obat yang disebut Radio Farmaka, sebagai treatment untuk pasien kanker. Pertanyaannya, apakah Radio Farmaka mampu membunuh virus corona yang berada di tubuh pasien COVID-19? Pertanyaan kedua, bagaimana kita menyikapi ikon vitamin C dosis tinggi yang mengklaim kandungannya sampai 1000 mg? Padahal kita tahu kemampuan tubuh kita untuk menyerat vitamin C kurang dari itu. Terima kasih. Silahkan, Dok. Baik, terima kasih. Tentang Radio Farmaka memang lebih difokuskan ke kanker. Saat ini belum ada penelitian yang memang betul-betul diakui hasilnya untuk tujuan ke COVID. Memang sekarang memang hampir semua dikaitkan obat-obat atau apapun dengan COVID. Karena memang sedemikian bahayanya COVID ini, sehingga upaya-upaya itu harus kita cikapi secara positif. Tetapi sekali lagi, hasil-hasil apapun yang diklaim di media, lebih bagus kita pastikan seberapa jawab. Memang itu sudah diakui oleh Kemenkes, kalau itu peralatan oleh Kemen Kemenkes, atau kalau itu obat-obatan oleh Badan POM sudah diakui atau belum. Kalau belum, pernyataan apapun itu kita anggap sebagai suatu informasi awal saja. Jangan langsung itu kita terapkan. Sepanik apapun kita, kita gunakan yang formal. Sekali lagi, kalau itu sifatnya jamu, herbal berbeda. Kalau jamu atau herbal, itu biasanya memang ada kesenderungan hanya untuk superman. suplemen. Kemudian terkait vitamin C, sebenarnya memang vitamin C 1000 mili atau 1 gram memang sudah banyak sekali produknya. Dan memang ini dikatakan bisa meningkatkan daya tahan tubuh, atau bahkan ada yang mengklaim antipiris. Tetapi lebih tepatnya dia mempunyai efek untuk membantu, mendorong, meningkatkan daya tahan tubuh sebetulnya. Dan 1 gram sebenarnya memang masih bisa ditolerir. Bahkan ada yang sampai mengatakan sampai 2 gram. Tetapi biasanya kalau untuk dosis itu sudah dalam bentuk injeksi. Karena kalau dalam bentuk diminum biasa dan dia jenis yang asam, maka bisa merangsang lambung. Ada vitamin C-vitamin C yang bukan jenis asam, itu jauh lebih aman. Baik. Terima kasih, dok. Bagaimana yang raise hand? Ibu Ria, sudah bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijin Bapak, Ibu bertanya saya dari Kodim 0427Y Kenan, Banjit. Ijin bertanya. Apakah COVID-19 itu dapat melular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Terima kasih. Langsung, Ibu Santi. Iya, mau nge-nge dok. Iya, Ibu. Orang yang tidak menunjukkan. Jadi tadi awal saya katakan bahwa orang yang terinfeksi COVID-19 itu ada 70-80 persen tanpa gejala. Kita tidak tahu. Betul-betul seperti orang sehat biasa, tidak ada keluhan apapun, tapi sebetulnya dia sudah ada virus COVID di tubuhnya, terutama di saluran pernafasannya. Terhadap orang-orang itulah yang memang menjadi penular berbahaya. Karena tidak merasa sakit, kita ngobrol biasa, tidak sadar berada di tengah-tengah ngobrol itu sambil menghamburkan virus dari dalam pernafasan kita, sehingga itu bisa menular. Itu sebabnya, karena kita tidak bisa mendeteksi siapa sih orang tanpa gejala yang kena virus? Salah satu caranya adalah saling menjaga. Kalau saya ternyata positif dan tidak gejala, saya harus pakai masker. Kalau saya sehat pun, saya harus pakai masker. Sehingga dengan demikian, pada waktu kita berkomunikasi, saya yang sakit, virusnya hanya tertahan di masker. Demikian juga yang sehat tidak menghirup masker. Yang tadi pada awal saya sampaikan, risikonya kalau sama-sama pakai masker itu bisa menurun, apalagi kalau menjaga jarak, maka bisa sampai 0% menurunnya, kalau tiaga jaraknya sesuai. Jadi memang, yusru bahaya penyakit ini, virusnya ini, karena susahnya mengidentifikasi. Jadi ini bagikan musuh yang tidak kita tidak ngerti. Musuh itu kadang-kadang ada di mana? Seperti musuh-musuh hantu, kita bermusuh dengan hantu. Jadi mungkin ada di dekat kita, kita tidak mengerti. Itu sebabnya kalau berbicara hantu, kita istighfar terus kalau yang Islam. Nah, pada penyakit ini, hantu COVID ini, corona ini, yang bisa di mana-mana, penangkalnya adalah masker, jaga jarak, cuci tangan. Tiga itu. Di samping daya tahan tubuh. Baik. Pertanyaan satu lagi ini dari Instagram, dari excielaanca28. Pertanyaannya, sejauh mana efek yang terjadi di tubuh kita bagi penyintas kanker yang sedang menjalani kemoterapi untuk diberikan vaksinasi nantinya, dok? Demikian. Terima kasih. Ya. Ibu, Bapak-Ibu sekalian, jadi vaksin ini adalah memasukkan sesuatu yang diharapkan dengan memasukkan itu, maka akan timbul reaksi dari tubuh kita untuk menghasilkan benteng pertahanan. Itu sebabnya pada orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, biasanya tidak diberikan vaksin dulu. Sebagai contoh, anak kecil panas enggak? Kalau panas, jangan dulu. Karena kalau sedang panas, dia sedang sakit, reaksi untuk menimbulkan kekebalan itu tidak se-efektif dengan kalau yang sedang sehat. Karena dengan sehat, disuntikkan timbul reaksi, perubahan reaksi sehingga timbul kekebalan. Demikian juga untuk yang sakit, pada umumnya memang sebelum diberikan kanker misalnya, sebelum diberikan itu harus diperbaiki kondisi umumnya dulu. Jadi kalau kondisi umum sudah bagus, sudah dalam kondisi fit, walaupun dalam keadaan sakit, di situ dimungkinkan untuk diberikan vaksin. Tapi kalau sedang sakit, apalagi sedang diberikan kemoterapi, jangan bersamaan. Jadi kemoterapi dulu diberikan, setelah selesai kemoterapi, kondisi makin membaik, seperti semula, gejala-gejala hilang, pada saat itu bisa diberikan vaksin. Oke, jadi penderita kanker menang ya, semuanya juga dapat vaksin. Bisa, ya. Baik. Jusul menjadi, yang morbiditas, morbiditas artinya yang menderita penyakit itu akan menjadi prioritas harusnya. Karena dia kelompok yang rentan. Jadi YKPI tentunya harus segera tulis surat mungkin ke Menteri BUMN, bahwa anggota YKPI, Ibu Agum, anggota YKPI harus menjadi prioritas untuk mendapat vaksin. Nanti baru di drop ke Ibu Agum untuk vaksinnya itu. Pasti bisa. Kalau Ibu Agum semua pasti bisa. Ya, benar itu dok. Baik. Pertanyaan selanjutnya dok, ini dari Ibu Desi Asep. Bertanya, bagaimana terkait rumor herd immunity yang akan dilakukan pemerintah guna mendapat kekebalan terhadap COVID secara berkelompok? Mohon penjelasannya dok. Terima kasih. Herd immunity bukan keinginan pemerintah. Herd immunity adalah suatu kondisi di mana minimal 70 persen dari penduduk itu muncul kekebalan. Munculnya kekebalan itu kalau ada pendiaman, jadi dibiarkan menular, tidak mau protokol kesehatan, sehingga ada yang sakit, ada yang bertahan. Yang bertahan itu yang muncul kekebalan kelompok herd immunity. Kalau pemerintah melakukan itu, artinya sama saja akan mengorbankan jutaan penduduk untuk dibiarkan meninggal. justru pemerintah tidak mengarut itu. Itu sebabnya dilakukan PSBB, dilakukan promosi untuk mencegah atau menggunakan protokol kesehatan, karena tidak ingin terjadi herd immunity. Bayangkan, kalau 260 juta penduduk kita 70 persennya positif, nggak usah 260, 250, 250 kali 70 persen, dan dia sudah 175 juta penduduk yang positif. dan kalau 5 persen saja angka kematian, berapa juta yang meninggal? Besar sekali. Tidak mungkin. Jadi pemerintah, maafkan jangan disaratikan bahwa pemerintah mengambil kebijakan herd immunity. Tidak justru. Her herd immunity itu sebagai suatu fenomena, bila kita abai, mengabaikan, bila kita membiarkan dan tidak mau saling menyiaga diri, kemudian penularan itu merebak sampai ke 70 persen penduduk, mungkin memang untuk mereka yang daya tahan bagus, muncul kegebalan sekian banyak orang. Itulah herd immunity. Tetapi, juga korbannya sangat banyak. Jadi, itu yang tidak diharapkan. Semoga ada gambaran ya tentang herd immunity. Terima kasih. Baik. Terima kasih dok atas penjelasannya. Sahabat YKPI, jawaban dokter Supriyantoro tadi mengakhiri sesi tanya-jawab kita pada webinar ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami teruskan ke dokter Supriyantoro karena ini waktunya sudah hampir sholat Jumat. Semoga dokter Supriyantoro nanti berkenan ya dok menjawabnya ya. Siap. Dan jawabannya nanti akan dikirimkan kembali kepada para penanya oleh tim administrasi webinar. Baiklah, selanjutnya. Ketua YKPI akan menyampaikan kesimpulan pengumuman-penguman sekaligus menutup webinar ini. Kepada Ibu Linda Agung Gumlar kami persilahkan. Terima kasih dokter Priyantoro dan sahabat-sahabat YKPI semua. Kita telah mendengarkan tadi satu pencerahan yang luar biasa yang memang menjadi apa ya sekarang ini kegundahan kita ya. Seluruh masyarakat, seluruh bangsa di dunia ini. Dan mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan dokter Priyantoro tadi bisa memberikan kita satu motivasi yang lebih kuat. Dan juga saya berharap di sini banyak ibu-ibu aktivis penggerak-penggerak di tengah masyarakat. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan dokter Priyantoro bagaimana kita bisa mengedukasi. Mengedukasi dimanapun kita berada, di lingkungan dimana kita berada. Dan juga saya kira untuk organisasi perempuan sudah pengalaman untuk itu. Kita banyak punya akses, kita juga pernah membuktikan beberapa kali bahwa kita kalau dimanfaatkan kemampuan-kemampuan akses kita, kita bisa juga mengedukasi lingkungan dimana kita berada. Melalui organisasi seperti sekarang ini saya lihat dengan kehadiran begitu banyaknya dari Persid Kartika Chandra Kirana salah satu bentuk cara dari edukasi yang nanti mohon disebarkan ibu-ibu kepada lingkungan dimana ibu berada. Materinya nanti bisa dilihat di kita punya sosmed ya Dr. Santi ya? Iya, iya. Ketua kan? Saya tertarik dengan halaman 41, tolong menjadi catatan ibu-ibu. Tadi karena keterbatasan waktu, Dr. P. tidak sempat untuk secara rinci menyampaikan halaman 41. Penggunaan masker jangan sembarang pakai. Ada itu tata caranya, ada panfaatnya biar terasa seperti apa, nanti dilihat di halaman 41. Tadi dokter sesempat menyatakan dilipat, masukin plastik, jangan taruh di leher, tetapi ada hal-hal lain yang sangat menarik yang saya juga baru tahu sekarang dok, bahwa harus seperti sini protokol penggunaan masker itu. Karena belum pernah dapat penjelasan sebelum ini. Terima kasih ya dok ya. Kemudian juga saya berharap ibu-ibu semua kuncinya adalah bagaimana kita memutus rantai pandemi dari COVID-19 yaitu dengan disiplin. Tanpa disiplin, tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang tadi ada tiga yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, itu bukan dipilih salah satu dari dokter tapi dia merupakan paket harus dilakukan semua. Jadi jangan cuma pilih kan saya sudah pakai masker, tidak usah cuci tangan, kan saya sudah kereke jarak, tidak usah pakai masker, bukan seperti itu. Tapi ini merupakan satu paket, baru ditambah dengan nutrisi, olahraga, dan lain-lain. Itu yang juga menjadi kesimpulan kami. Dan yang satu lagi yang menarik dari banyaknya pertanyaan tadi adalah kita selalu harus berperdoman kepada petunjuk-petunjuk yang disampaikan atau penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh secara resmi oleh pemerintah. Dalam artian di sini adalah dari kemantinan kesehatan ataupun juga dari gugus tugas COVID-19 tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Karena mereka yang lebih paham dan juga mengatur semua ini dan kita bagaimana sebagai masyarakat bisa menyesuaikan dan mengikuti apa yang disampaikan. Yang lain-lain itu sebagai masukan saja tetapi tidak usah menjadi satu yang dianggap sebagai pendoman. Kecuali tadi disampaikan herbal ya. Herbal itu memang untuk penjaga daya tahan tubuh. Itu memang sudah pastinya. Jadi itu tidak jadi masalah. Saya kira demikian beberapa hal dokter. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan tadi dokter Sudah bilang kalau ada pertanyaan dokter berkenan untuk menjawabnya. Nanti akan kami. Terima kasih dok. Mana berani nolak Bu Agum. Dok, thank you. Kemudian kami akan menyampaikan sebelum menutup adalah tentang paket data. Kita selalu memberikan hadiah di akhir acara paket data senilai 100 ribu untuk dua orang. Barusan saya sudah menarik nomornya yaitu nomor 163. 163. Mestika Dewi dari RFCM. Ibu Mestika Dewi nanti akan kami kirimkan paket data senilai 100 ribu ke tempat ibu. Ini sudah diambil yang kedua yaitu nomor 24. Ini nomor 24. Ini datangnya pagi kali tadi mendaftarnya. Nomor 24. Agus Sutrisno Puskesmas Ci Dempet. Ada bapak-bapaknya dok. Jangan khawatir dokter pri. Ternyata ada Agus Sutrisno. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak cuma berdua. Ini Puskesmas Ci Dempet. Ibu. Kemudian satu hal lagi. Tadi kita ada lomba dok. Lomba cuci tangan. Dan sekarang sudah ditentukan pemenangnya ada tujuh ya. Tolong dikeluarkan siapa saja pemenangannya lomba cuci tangan. Ini semuanya bagus tapi bukan berdasarkan nomor urut ini tapi semuanya menjadi pemenang. Yaitu Desi Yustin. Yang kedua Nyonya Dadang YPN Persid Kartika Chandrakirana Menang ini Bu Rima nih. Selamat Bu Rima Fajar Rustianto Istri atasnya pertahanan kita di KBRI Myanmar Yangun. Kepada juga dari Persid Kartika Chandrakirana Ranking 3 Cabang 54 Saya juga enggak tahu di sini namanya enggak ada tapi daftarnya ada di admin kita. Kemudian kepada Ibu Heni Rosita Manan Selamat. Kemudian ada lagi dari Pengurus Cabang 21 Yonif 611 Selamat hadiah akan kami kirim nanti ke alamat Ibu-Ibu Semoga berkenan. Ibu-Ibu dan Pak Dokter Peri yang kami hormati saya mendapat satu apa ya satu semangat lagi tadi terkait telekonferensi menjadi dimasukkan untuk kami dok bahwa sekarang memang agak telekonferensi tapi lebih kepada yang mandiri menjadi satu perhatian bagi kami seharusnya telekonferensi diberikan telekonsultasi 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 ini menjadi masukan untuk kami seharusnya untuk mendorong telekonsultasi ini diberikan kepada pasien-pasien peserta BPJS karena mereka memang sangat membutuhkan itu dan memang itulah perjuangan juga dari salah satu perjuangan dari YKPI makasih dok masukannya saya kira demikian Ibu-Ibu dengan demikian webinar dari seri 1 sampai 10 Alhamdulillah dari mulai bulan Juni sampai dengan Agustus 2020 bisa kita tutup namun saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tim YKPI Zoom Meeting yang dikoordinir oleh Ibu Ning Anghar dengan anggota-anggotanya terima kasih banyak Ibu-Ibu telah bekerja keras sehingga semua berjalan lancar juga terima kasih kepada admin kita Anton dan Endang yang terus membantu kami sehingga semua bisa berjalan dengan lancar tetapi yang paling penting adalah terima kasih kepada seluruh peserta sahabat-sahabat YKPI se-Indonesia dan yang di luar negeri kalau nggak ada beliau-beliau ini kita juga siap-siap tidak ada gunanya ya Bu Nita ya dan teman-teman semua jadi memang dengan kehadiran Ibu-Ibu semua membantu kami memberi semangat kami dan memotivasi kami untuk bisa berbuat lebih banyak lagi ke depan terima kasih mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan seri 1 sampai 10 ada hal-hal yang kurang berkenan wabillahi taufik wal hidayat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam silahkan Bu Santi baik terima kasih Ibu Linda juga terima kasih kepada semua sahabat YKPI yang telah mengikuti webinar ini sekali lagi saya mengingatkan bagi sahabat YKPI yang hendak mengikuti kembali webinar ini atau yang memerlukan materinya bisa mendapatkannya di semua platform media sosial YKPI seperti di website YouTube Facebook Instagram dan electronic newsletter jangan lupa untuk mengisi form untuk mendapatkan e-sertifikatnya dan bagi sahabat YKPI yang mempunyai pertanyaan seputar kanker payudara silahkan menghukumi WhatsApp hotline YKPI baiklah dengan ini saya Santi mohon pamit teriring terima kasih dan penghargaan yang tinggi sekali buat Narasimur TK Dr. Supriantoro dan kepada semua sahabat YKPI atas perhatian dan partisipasinya pelihara semangat semoga kita semua selalu sehat jangan lupa untuk selalu saling jaga saling peduli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu-ibu semua sudah habis kesehatan terima kasih banyak ya terima kasih terima kasih terima kasih